Ini Masjidil Haram, ini tempat pengambilan air jam-jam. Nah ini kita coba, ayo kita minum air jam-jam. Ini ada yang dingin, cool. Dan ada yang tidak dingin. Jadi kalau mau minum air jam-jam, pilihlah yang tidak dingin. Supaya kita, ini dingin ya, cool. Jadi kita harus memilih, ini dingin-dingin. Nah ini not cool, jadi ambil yang not cool, yang tidak dingin. Ini kita, mari kita nikmati air jam-jam. Ini gratis, minum sepuasnya. Ini disusun semua tempat pengambilan air jam-jam ini di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau sekiranya aus, pilihlah. Jadi dari semua tempat pengambilan air jam-jam, ada satu disediakan yang tidak dingin. Ini not cool, jadi ambil yang ini. Supaya kita tidak rasa dikelongkongan tidak gatal. Kalau kita minum yang dingin, dan di luar suhu panas, kita akan batuk-batuk. Terasa ingin batuk. Ini dilihatlah, Masjidil Haram. Ini keadaan di dalamnya, sangat indah. Luar biasa. Ini gedung yang penambahan dari gedung barunya. Ini sudah selesai di tahun 2019, ini luar biasa. Ini tempat pengambilan air jam-jam ada beberapa tempat tersusun, rapi. Silakan ke siapa saja yang mau minum, itu gratis. Ini lihat luar biasa. Sungguh indah. Menakjubkan lampu-lampunya yang terhias. Ini lihat pelapunnya luar biasa. Langit-langit Masjidil Haram. Sangat indah. Nah ini, luar biasa sekali. Jadi dalam ini kita dingin, sejuk di sini dalamnya. Kalau Arab Saudi ini memang panas di luar. Tapi di dalam Masjidil Haram ini, kita menggigil, merasakan kedinginan. Luar biasa, sangat sejuk. Ini lihat keadaan Masjidil Haram dalamnya, sangat indah. Sangat luar biasa, sangat indah. Menakjubkan. Ini apakah di tahun 2020 ini nanti dengan kondisi seperti ini. Apakah ini insya Allah jemaah haji bisa datang di tahun 2020 ini. Dari seluruh penjuru dunia. Karena ini kita lihat keadaan, fenomena dunia sudah adanya berbagai macam permasalahan yang sedang terjadi. Insya Allah 2020 ini Masjidil Haram akan kembali penuh. Dengan jemaah haji yang akan datang dari seluruh penjuru dunia. Insya Allah. Lihatlah, saksikanlah ini sungguh.